Hai bapak jeruk kita baca Al-Quran dulu ya sayang coba gini baca Al-Fatihah al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim walau anna ahlal kitabi amanu wattaqawla kafarna anhum sayatihim walaad khulnaahum jennaatin na'im walau anna hum akamu thawrat wal injila wa ma unzil ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasida wa kathirun minhum saa ma ya'malun ya ayyuhal rasulu balig ma unzil ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma balagtah risalatah wa allahu ya'asimu ka minan nas inna wa allah la yahdi al-qawm al-kaafirin kul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu thawrat wal injil wa al-qawrat wal injila wa ma unzil ilaykum ilaykum min rabbikum wala yazidanna kathiraan minhum ma unzil ilayka min rabbika tuqyyanan wa kufrah falataksa ala al-qawm al-qawm al-qafirin inna alladhin amanu waladhin haadu wa saba'un 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 wa Rasulullah Kullama Ja'ahum Rasulun Bima La tahwa Anfusuhum Fariqan Kazzabu Waq Fariqan Yaqtulun Sadaqallahul Azim Aku berlindung Kepada Allah Dari godaan setan Yang terkutuk Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dan sekiranya Ahli kitab itu Beriman dan bertakwa Nisa ya kami Hapus kesalahan Kesalahan mereka Dan mereka tentu Kami memasukkan Kedalam surga-surga Yang penuh Kenikmatan Dan sekiranya Mereka sungguh-sungguh Menjalankan hukum Taurat, Injil Dan Al-Quran Yang diturunkan Kepada mereka Dari Tuhannya Nisa ya mereka Akan mendapat makanan Dari atas mereka Dan dari bawah Kaki mereka Di antara mereka Ada sekelompok Yang jujur dan taat Dan banyak di antara mereka Yang sangat buruk Apa yang mereka kerjakan Wahai Rasul Sampaikanlah Apa yang diturunkan Tuhanmu Kepadamu Jika tidak Engkau lakukan Apa yang diperintahkan Itu berarti Engkau tidak Menyampaikan amanatnya Dan Allah Menihara engkau Dari gangguan manusia Subuh Allah Tidak memberi Petunjuk kepada Orang-orang kafir Katakanlah Muhammad Wahai Ahli Kitab Kamu Kamu tidak dipandang Beragama sedikitpun Hingga kamu Menegakkan ajaran Taurat Injil dan Al-Quran Yang diturunkan Tuhanmu Kepadamu Dan apa yang diturunkan Tuhanmu Kepadamu Pasti akan Membuat banyak Tentara mereka Lebih berharga Dan lebih Ingkar Maka Janganlah engkau Berputus asal Terhadap orang-orang kafir Itu Sungguhnya Orang-orang yang beriman Orang-orang Yahudi Sabi'in Dan orang-orang Masrali Barang siapa beriman Kepada Allah Kepada hari kemudian Dan membuat kebajikan Maka tidak ada rasa khawatir Padanya Dan mereka tidak Bersedih hati Sungguhnya Kami telah Mengambil perjanjian Dari Bani Israel Dan Telah kami Utus kepada mereka Rasul-Rasul Tapi Setiap Rasul Datang kepada mereka Dengan membawa Apa yang tidak Sesuai dengan Keringat mereka Maka sebagian dari Rasul Itu mereka Dustaka Dan sebagian yang lain Mereka bunuh Maha benar Allah Dengan segala firmannya Allahumma Sali ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Hasbunallah Wa nimal Wakil nimal Maulah Wa nimal Nasir Rabbana Ahatina Fit dunia Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Awakin A'za Banar Alhamdulillah Rabbil alamin Wa syukurillah Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar Subhanallah eed Allah Was Subhanallah Walhamdulillah Fatiha Blauz Alhamdulillah Wala ilaha Ilallah Allahu Akbar Subhanallah Wal hamdulillah Wala ilaha Alhamdulillah Terima kasih